Kayak kayak nari-nari, bahkan ada yang setengah kelanjang. Halo Kak, sebelumnya boleh tau gak namanya siapa? Halo, perkenalkan, aku Fania. Ahmad, bagaimana sih? Namanya? Ya. Nama gue Evo. Evo doang. Oh, kamu gak boleh kasih tau namanya tuh. Nama gue Lika mau nikah yang dianya bisa dipakai Lika. Halo, nama aku Fio. Oke, Fio doang nih. Nama, bukan nama asli sih. Nama asli ishiotoki. Masih tau gak nih? Masih tau dong. Nama asli aku Toki. Nah, perkenalkan nama gue Riki Arianto. Mungkin bisa dipakai omongko. Mochi. Boi Mochi dong. Namanya Galap. Halo, saya Dente. Namanya Risa. Nama gue Bro Giri Paldi. Kau punya TikTok gak? Punya. Enggak. Punya sih, baru dalamnya. Barusan. Barusan banget jawaban ya. Punya. Udah gak? Saya tidak. Punya. Polo dong. Polo. Polo, apa nih namanya nih? Polo. 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 Sudah dipromosi ya. Enggak. Biasa TikTok. Enggak sih? Enggak punya. Sekarang udah diunstall. TikTok. Oh. Soalnya. Gak punya. Wah. Hahahaha. Tiktok. Tiktok. Terus. Tau TikTok tuh dari mana tuh? Dari kapan tuh? Tau TikTok itu. Tau TikTok itu berapa awal dari drama-nya Mubu? Baru-baru Tent. Setahun yang lalu. Tau TikTok itu tahun 2019. Ya, karena gue main sosmednya Instagram dan Facebook. Ya, selewat aja detail animated dan vlogging ini. Tiktok tuh. Hmm. 2020? Hmm. Baru-baru ini ya? Baru. Tahun ini. Semenjak viral-viral. Tidak. Aku sebelum ada TikTok udah pernah kayak Darkness, kayak Musical.ly, terus. Tidak tau? Tidak tau? Tidak tau? Tiktok? Dari dulu banget sih. Dari jaman-jaman ya barengan sama Musical.ly. Aku awalnya tuh emang banyaknya pake dan juga nge-share di sosial media. Jadi aku juga pernah nyoba sih. Tidak tau? 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 Oh, menurut saya sih ada kontradiksi ya. Ada di sisi-sisi sama positinya ya, kasihan ya dengan dirinya. Kalau positinya mungkin itu video-video untuk mendidih atau apalah gitu ya. Tapi kebanyakan setiap tempat itu. Bye bye. First impression, karena gimana ya? Kalau awal-awal itu kan biasanya itu, mereka kan boncio dulu. Boncio banyak kan, tapi makin kesini kontennya saya lihat sih makin menari gitu kan, makin enak dilihat juga gitu. Sebenarnya yang pertama nya kan kagak jelas ya, dia cuma kayak semacam dance dance doang gitu kan. Cuma makin sini-makin sini banyak tuh yang bikin kayak termotivasi lah. Terus juga ya banyak juga yang gimana ya? Yang menyemang hati gitu loh. Kayak ya lu tuh bisa sebenarnya kalau misalkan lu gimana ya? Lu berjuang lu bisa dapetin tempat yang lu mau. Nah dia tuh kayak bikin gua tuh bahwa iya. Yang lain bisa gua gua enggak gitu. Iya tuh. Semarang sih itu tuh media yang paling menarikin di Instagram. Soalnya kan banyak banget tuh tagline kayak birthday, raksun TikTok. Terus kayak misalkan ada skincare baru nih di review sama TikTok-tiktoklers tiba-tiba mengin dan harganya. Maksud itu menaruh banget. Kata aku lah ya. Pertama karena ini pandenya ya, jadi pasti ini pengisik kegabutan selama di rumah. First impression-nya ya? Oh enggak. Waktu itu TikTok itu saya tahunya tuh tahun dari 2018. Tapi cuma tahu doang doang. Tapi pas lagi ngeliat di sosmed itu tahun 2019. Nah, boomingnya di 2018 itu kayak ya dari bucil-bucil. Kayak misalkan di bucil-bucil tuh kayak bukit-bukit. Gak salah kan di tipe dulu. Semestinya gimana. Asik aja sih. Kayak misalnya aku mau boot gitu. Aku sering kayak stroll pro FYP gitu kan. Selalu ada yang kayak post player, make up gitu. Makenakan. Enak. Gimana aplikasinya? Tapi tau gak sih apa aja yang lagi rame di TikTok itu? Kalau TikTok sih enggak. Gak rasa ini gue enggak punya aplikasinya. Apa download TikTok itu buat apa? Makan download buat apa sih? Biasanya sih kalau misalnya di rumah aku suka bosen. Jadi untuk mencari hiburan aku lihat video-video yang lucu. Terus kalau misalnya aku juga pernah kayak, wah kagumi sama video ini. Terus aku mau coba. Tapi kan ada yang balik gak buat balik ke TikTok? Tidak. Pasti ada. Soalnya kan sekarang lagi hype banget ya TikTok dimana-mana. TikTok. Instagram, Facebook, semuanya kan info-nya. Ada sih buatnya. Dan pengen banget mulai karir di sana sekarang kan. Yang bayangnya kayak gitu tuh udah misal. Ngapain ngasih kandung dia pun di uang. Buat apa sih tuh buat buat TikTok emangnya? Buat emang ya? Buat emang ya. Buat emang ya. Buat emang ya. Buat emang ya sendiri. Biar emangnya bagus aja. Enggak tau buat emang cinta-emangnya. Tentang TikTok tuh buat apa emangnya? Tentangnya iseng doang sih. Iseng-iseng tapi berhadiah gitu. Lumayan followersnya. Tapi ada diatan gak buat download TikTok? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak. Paling kalau misalnya misalkan gue dan gue pengen. Ini cuma sebuah sebuah apa aja. Download TikTok buat apa? Download TikTok itu berbagai macam hal ya. Kayak misalkan dulu apa. Kalau biasanya sih kalau saya ya. Itu ada re-uploader anime. Kayak misalkan anime-anime Naruto. Itu di situ ada. Jadi kan kayak males aja gitu. Kalau ke website gitu kan. Lama loadingnya. Atau enggak ada skip-skip end. Kalau di TikTok kan tinggal nge-slide, nge-slide, nge-slide gitu kan. Jadi enak. Terus juga ya sebagai hiburan aja. Kalau lagi peteng gitu. Kenapa gak download TikTok? Kenapa gak download? Kenapa gak download? Kenapa menanis? Kenapa menanis? Terus pendapat kakot tentang TikTok itu gimana? Kenapa? Kenapa? Aku baik sih. Soalnya itu aplikasi yang bisa menghibur diri aku sendiri juga. Ada bagi aku tuh ada yang sepuk di toparnya. Terus ada yang gak aku suka. Sebagian kayak orang yang suka menghujat. Atau kayak kayak mengurusin hidup-hidup orang gitu loh. Hmm. Karena gue sih kreatif. Cuman ada beberapa yang menurut gue tuh mengutang-utang kan. Contohnya yang kemarin itu. Dulu paling viral itu kan kayak jaman-jaman nyepo. Terus kejamet gitu kan. Gimana ya jatuhnya? Gimana ya jatuhnya? Kalau bagi mereka. Gimana ya? Bagi mereka itu. Itu hal yang menarik gitu kan. Kayak buat untuk di-share. Selain media sosial selain Facebook. Media sosial selain Facebook. Kalau misalnya tangkapan pribadi. Jatuhnya kayak media sosial lagi sih jatuhnya. Tapi menarik ya menarik gitu untuk gini. Bagusnya. Bagusnya. Banyak. Dengan. Sekarang apa-apa ya gue. Hmm. Tapi gue. Ada juga yang kita sosial suka. Ada yang di kota yang. Ginggir-ginggir gue tuh kan. Kalau misalkan. Gue tuh sebenernya bingung gue sama Indonesia tuh karena apa. Banyak tiktok. Sorry. Tiktokers yang. Gimana ya. Ngebikin kita tuh motivasi. Tapi. Kenapa yang harus viral itu yang gak penting. Contohnya. Kayak. Ya yang viral sekarang tuh mba-mba yang cadel gitu kan. Maksudnya tuh dia gak memotivasi. Tapi dia harus viral. Tapi ketika yang memotivasi. Tapi gak harus gadi-gadi. Gadi viral. Jadi salah viral gak? Ya salah viral. Lalu sih. Yang boci-boci loh. Kayaknya. Duwitnya. Sorry. Kadang-kadang ada yang gini-gini itu. Tangannya ayam gitu. Kalau pendapat sih. Semua orang pasti punya pendapat sendiri. Ini pendapat saya ya. Ya. Menurut saya sih ya. Ya tadi ada dua fungsi itu. Tergantung dari aplikasinya gitu. Saya penggunanya. Kalau dia menggunakannya untuk. Apa ya. Saya gak. Itu ya. Saya gak hape ke apa-apa. Banyak ya. Kalau misalnya. Dia mau menikah. Saya akan itu bagus. Buat orang. Terutama kan. Anak-anak. Tapi kan. Kebanyakan tiktok itu kan. Kayak nari-nari. Bahkan. Ada yang setengah telanjang. Untuk. Hanya untuk mendapatkan viewer. Ya. Misru itulah. Kenapa saya. Ketidak menyukainya. Ya. Dari lubuk hati sih. Karena. Wah bagus deh ya. Karena emang wajar. Saya taruh laki-laki. Saya gak hape. Karena emang. Hidupkan itu. Kalau hal seperti itu. Sekarang sih udah. Lebih baik ya. Daripada yang dulu. Cuma kayak. Ya. Maaf. Gak jelas. Sekarang kan banyak ya. Kayak. Resep-resep perkara. Terus tutorial. Hand. Terus tutorial. Gambar juga ada. Disana. Terus skincare. Dan lain-lain. Pack up juga. Terus transisinya juga. Sekarang udah mungkin bagus banget. Belum kecari. Belum filter. Belum filternya. Terus. Nanti. Emang otaknya sih. Oh susah ya. Nunggu ajak mogo ya. Ada sebagian besar. Yang kayak mungkin bener-bener. Kayak aja. Bermiat gitu. Kan aku cuman mudah-mudahan. Gitu-gitu-gitu-ang. EPP. Gitu. Terus juga kan. Pernah. Apa? Bidang. Goket kan. Kita sampe terkenal. Gitu kan. Ya. Bisa kan. Ya kan. Bener kan. Ya kan. Bener kan. Sampe. Kayak jadwal-jadwal yang sepele. Kayak. Apa. Omongan jadwal-jadwal tokrongan. Misal. Sepiral itu. Gitu kan. Kita kan juga gak tau. Jadi ya. Untuk para tiktokers Indonesia. Lebih kreatif lagi. Adis. Bisa dipray. Bisa dipray. Bisa dipray. Bisa dipray. Baik hatimu. Ternyata dusta dalam dirimu. Salah menduga baik hatimu. Ternyata dusta dalam hatimu. Wah. Teman. Kepala. Sahabat. IMPIAN. DEN. PARAFAN. hidupmu. Sama-mu. Tadi kan sudah lihat videonya, pendapat Kakak gimana? Pendapat apa nih maksudnya? Ya, terserah mau dari segi video Kak, apakah pendapatnya Kak, ceritanya yang disampaikan dapet Kak gitu Jadwalnya kan dia kayak entah itu mana fisik, entah itu gimana sebenernya, gimana ya? Kok kegang-ganggu juga sih tentang itu kawan-kawan tuh temanya tuh apa gitu loh Bingung jadinya? Kalau realitanya ya emang bener Emang bener, jadi si akun tiktok itu mengekspresikan perasaan orang lain Jadi kalau misalnya tadi kan tentang, apa ya, kalau ada orang di dalam hatimu, percuma gitu kan Ya menurut aku sih emang bener Ah, kawan-kawan, kesel juga ngeliatnya sih Misalnya gimana kawan-kawan? Ya iya, karena yang datang itu lebih ganteng daripada yang tadi kan sebelumnya Awalnya, apa ya, gak jelas Tapi pas udah liat endingnya, oh ternyata sebesar apapun usakamu buat terdeketing dia Kalau misalnya ada jadinya berapa ini, ya mau aku mau gimana lagi Andai Itu mungkin dia bikin kayak gitu ada istilah temunya aja gitu kan Ya jadi ceweknya itu milih-milih gitu Ya pendapat saya emang simple Ya udah Gimana lagi gitu Emang harus ada, oh kok ini soalnya cewek ini Aku gak bisa kayak gitu Semua juga punya pendapat sendiri Semua juga punya, pasti jawaban lah Atau semua kejadian-kejadian itu Kalau saya ya pada biasa itu Dibilang Gimana ya, rata-rata Itu kan jadinya Kalau misalnya kita main Facebook Itu pernah ngeliat namanya story Short story yang meaning gitu kan Kayak Cina-Cina gitu kan Yang dulu kan viralnya gitu kan Short story dari Cina gitu kan Short story-nya bagus gitu Tapi Dibilang Memaknai-nya ekspresinya kurang sih Untung ada quote-nya Jadi bisa ketik Coba kalau gak dapat Ya gak jelas gitu Fokus sih Ketika ngasih tau itu Kalau misalnya Dikejar gila pun Kalau misalnya Si ceweknya gak suka Ya udah Kiasi aja Kalau gak banyak Selamat terakhir nih ke Pesan-pesan buat anak-anak tiktokers Indonesia nih Hmm Buat anak-anak tiktokers Atau yang pemain lainnya Nah jadilah Konten kreator yang kreatif Jangan mencari konten yang Untuk pan suasaya hujatan gitu Kita tetap berkreatif Jangan 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 cuman goyang-goyang Gini-gini doang Gini-gini doang Gini-gini doang Gini-gini doang Gini-gini doang Ya berkreatif lah gitu Jangan cuman goyang-goyang Cuman Goyang-goyang Sambil pamer buka Dan juga Kreatifan juga Ya buat anak-anak tiktokers Yang memang Banyak memotivasi Terus berkarya Terus juga Semangat lah gitu Ngasih hal baik Ke Semua orang Jadi Kurangin lah hal-hal negatif Kayak Lu gak perlu pamer harta Lu gak perlu Ngerendahin orang lain Dengan Lu pengen terkenal Tapi lu jangan kayak gitu lah Ibaratin Masih banyak kok Inisiatif yang lain Kalau gak kreator yang lain Yang bagus gitu kan Maksudnya kayak Memotivasi Jangan sampai Ngebikin orang lain Ngedong Mohon maaf Kan maksudnya Indonesia itu gak semua Lingkungannya kaya gitu kan Jadi Gue kurang suka ketika Gue ngeliat Konten tiktok yang Ngerendahin orang lain Itu Gak Engga banget sih Kalau menurut gue Jadi ya Buat kalian Yang emang mau bikin tiktok Coba dipikirin Kalau kalian ada di posisi mereka kaya gimana Kalau misalkan Lu Mau bikin konten Lu harus bikin Segimana ya Ngebikin orang lain tuh suka Jangan Ngebikin orang lain kesinggung Pausen dari gue sih Ehm Kalau misalkan Pernah liat Tiktok yang Cina gitu Kayak Banyak apa Banyak transisi-transisi gitu Nah itu gue suka Cuman Apa ya Berkarya rah Yang Lebih Apa ya Yang lebih layak gitu Buat Kalau misalkan untuk menghibur Yang menghibur aja gitu loh Gak usah Nyindir-nyindiran A, B, C, D Jangan Tiktok Tsss Hehehe 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 Intinya Ya apa Kan Tiktok itu kan Gak cuman di Indonesia Teri Asia doang kan Bahkan Bahkan Hampir Seluruh dunia Jadi Ya jagalah nama baik Terutama jagalah nama baik Yang kita dululah Habis itu baru di Indonesia Terus juga lebih kreatif lagi Jangan sampai Ada yang kayak Ya banyak lah Kalian tau sendiri Dugakan Banyak-banyak Tiktok yang Gajelang gitu kan Ini kata lu Asli Gak jelas Asli Apalagi lu Lu ya Hahahaha Tapi aku Saya lihat Hahaha Hahaha Gak cuman Tapi kalian Udah Apa Gua hancungin jempol Kayak lu udah berani gitu kan Kayak Ya gua cuma bisa komen Tapi kan gua gak bisa coba Seperti kalian Tapi Setidaknya ya Setidaknya Carilah yang kreatif Tuh gue di lalari Bajor joget lah ya Skill jogetnya di luar kapi lah ya Skill jogetnya di pertanggung Jangan kayak gini-gini terus Di pinggir Atau pinggir ayam Terus berkarya Karena kan sekarang tiktok udah ada aksensnya Buat yang udah dapet aksens banget Sebagai konten kreator Konten kreator tiktok Buat yang masih cringe-cringe Ya mungkin Kalo daripada cringe mendingan Anda membuat video lucu Selamat terus ya Selamat terus ya buat kalian Untuk terus berkarya Tunjukkan Pokoknya Kalo bisa jaga ucapan kalian di tiktok Karena di tiktok tuh Gak cuma orang dewasa Yang bisa Apa ya Dapetin pesannya Tapi ada anak kecil yang gak tau apa-apa Jadi tau misalnya si orang ini ngomongnya kasan Mungkin Jadi anak kecil juga tau Soalnya Pengguna tiktok kan gak cuma kalangan dewasa ya Yang kalangan dewasa kan suka kayak Oh ini pesannya ini Kalo anak kecil mah ya Asal tantok aja Jadi jaga sikap juga Jaga bahasa Ya itu aja sih Oke buat anak kecil juga Semoga Terus Sikap Membuat karya-karya yang bagus Dan semangat Betulah Ya kalo saya emang Satu pesan ya mungkin Terus kreatif aja Udah gitu aja Terserah mau konten lu itu Mau konten dewasa kan Terserah itu praktik lu sendiri Yang penting Lu tidak Melewati batas yang Ya ya itulah intinya Melewati batas aja Oke Makasih Kang Fauzi sebelumnya Oke Oke